Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hali Ausat Asajat Dengan NIM 12, 16, 0, 3, dan 16 Disini saya akan menjelaskan tentang Uji coceran Ya disini Datanya sudah di input ya Untuk variable view nya juga seperti ini Untuk skala ukurnya sendiri itu Menggunakan nominal Dan Tentang value nya Kita ubahnya seperti ini 0 untuk tidak Dan 1 nya untuk iya Kita kembali ke Data view Untuk Melakukan uji coceran sendiri Kita Langkah pertama harus melakukan Mengklik analyze Lalu ke Non parametric Non parametric test Lalu ke Car related sample Nah Disini Terdapat 3 variable Yang semuanya Kita akan pindahkan ke kanan Setelah itu Kita Unchecklist yang fragment Lalu Checklist Coceran Nah disini sudah keluar Untuk hasilnya Lalu kita pindah ke Word nya Berdasarkan hasil ini Kita dapat menarik kesimpulan Bahwa peluang jawaban dia Berbeda pada ketiga jenis Wawancara tersebut Berdasarkan data yang kita dapat Menyebutkan bahwa Metode wawancara 3 Yang paling sedikit Mendapatkan jawaban dia Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 Memiliki jumlah jawaban yang sama Sekian dari saya Tentang uji coceran Kita lanjut ke Uji selanjutnya Masuk ke Uji with Main with May Ini Uji yang kedua Setelah Uji Coceran Untuk variable view nya Seperti ini Yang values nya Kita isi Seperti ini Untuk Angka 1 Tidak berpendidikan Akademis Dan Untuk angka yang keduanya Berpendidikan Akademis Untuk skala ukur Populasi Disini Menggunakan nominal Dan skala ukur Penjualan Menggunakan scale Ya Label nya yang diisi Hanya Yang populasi Untuk Data view nya Seperti ini Untuk masuk ke Uji main with Nenya Kita klik Analyze Kita cari Non parametric Non parametric test Analyze Non parametric test Legacy dialogues Ke To independent sample Yang penjualan Yang penjualan Kita ke Ataskan Yang populasi Salesman Kita kebawakan Habis ini Kita Masukkan Kita edit Define group nya Yang grup 1 Kita isi 1 Dan grup 2 Kita isi 2 Continue Continue Setelah itu Jangan lupa Checklist yang Main with Lalu kita Oke Disini Hasilnya Sudah Terlihat Lalu kita Pindah Ke World Jadi Kesimpulannya Berdasarkan Hasil tersebut Maka dapat Disimpulkan Bahwa rata-rata Volume penjualan Tahunan Yang dicapai Salesman Yang tidak Berpendidikan Akademis Berbeda dengan Volume yang Dicapai oleh Salesman Yang berpendidikan Akademis Sekian Tentang uji Men Whitney Lanjut ke uji Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Saya akan Menjelaskan Tentang Uji Wilchokson Uji Yang terakhir Sini Variable Vue Sudah Saya Isi Dan Yang pertama Itu Yang sebelumnya Saya Label Dengan Sebelum Iklan Yang Setelahnya Saya Label Dengan Setelah Iklan Kedua Dari Variable Ini Sama Ya Alat Ukurnya Menggunakan Scale Untuk Values Sama Untuk Values Kita Tidak Usah Rubah Lanjut ke Data View Untuk Test uji Wilchokson Ini Langkah pertama Yang harus kita Lakukan Adalah Mengenal Lais Ke Legasi Dialog Dan Ke To Related Sample Disini Yang data Sebelum Iklannya Kita Pindahkan Ke Variable Satu Dan Data Setelah Iklannya Kita Pindahkan Ke Variable Dua Lalu Untuk Text Type Kita Centang Wilchokson Lalu Tinggal OK Setelah Itu Keluar Hasilnya Lalu Kita Pindah Ke Word Jadi Kesimpulannya Berdasarkan Hasil Tersebut Disimpulkan Bahwa Terdapat Perbedaan Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memasang Iklan Di Surat Kabar Ya Mungkin Sekian Dari Saya Tentang Wujud Wilchokson Terima Kasih Terima Tentang 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 Lalu Tentang